Intro Kalau tongseng daging sering kita temukan Ini nih yang tidak biasa, jamur yang di tongseng Kita bisa mencicipi di warung kaki lima dekat Candi Baru Budur Kurang lebih 200 meter dari pintu masuknya Candi Baru Budur ada satu warung denda Lalu sore baru buka dia yang namanya porno selera Nah dia memang jualannya macam-macam ada sati, kamping, ada tongseng, kamping gitu Tapi seperti tadi saya katakan ya karena banyak kan pengunjung Candi Baru Budur itu yang beragama Buddha Maka banyak juga diantara mereka itu yang vegetarian Yang makan yang bernyawa gitu kan jadi harus sayur mayur Nah jadi dia bikin juga yang tongseng khusus buat mereka nih Namanya tongseng jamur Nah memang jamur itu kan sayur yang paling mendekati tekstur daging gitu ya Ada kenil-kenilnya gitu ya Nah dia bikin seperti itu Bumbunya sih bumbu tongseng beneran Tapi gak pakai daging Nah dia pakai jamur Jamurnya ada dua macam nih Kelihatan ya Ini jamur yang lebar-lebar di putih dimananya Itu jamur tiram atau oyster mushroom ya Tapi ada juga yang seperti ini kan di jamur perang Button-button masuk Nah kita coba ya Rasanya memang dia tongseng Guahnya kuah tongseng gitu ya Tapi dia gak pakai kecap yang terlalu banyak gitu ya Sehingga rasanya sedikit beda Tapi nuansa gule-gule kayak tongsengnya tuh terasa banget Janturnya kan kan saya bilang kayak Ada tekstur daging Cuma gak ada seratnya gitu ya Jadi kenil-kenilnya tanpa serat Top margot top Rasa tongsengnya kena Tapi juga tetap ya Memenuhi syarat-syarat agamanya ya Gak boleh makan yang bernyawa itu Oke pemisah berikutnya Kita juga mau coba makan tongseng ya Tapi yang kali ini kebalikan Kalau yang tadi vegetarian Nanti kita makan yang kuah Ini karnivur tulen Tongseng dari kepala kambia Ikut saya Tongseng yang satu ini juga unik Bukannya hanya malam hari Dan makannya juga di dapur Ayo kita langkakan kaki Menuju desa Kepanjen Menayu Sekitar 3 km dari Borobudur Wah ini dia dapurnya Pak Nyun tongsengnya setukar lagi Kita bisa kurang lebih 15 menit Perkentaraannya dari arah Borobudur Menuju keuntilan Ada suatu kampung Namanya Kepanjen 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 Dapurnya itu Selalu setiap malam Badal maghrib gitu ya Dia masak tongseng Tongseng kambing Tapi tongseng kambingnya itu khas banget Nah banyak itu dari kikilnya Bagian kakinya dia Sama bagian kepala kambing Nah jadi kalau di Solo itu ada ya Tongseng kokong kambing Ini kebalik aja Justru kepala Dasar banget loh Bersan Aroma kambingnya gak kecium lagi Cuma ada aroma daging gitu ya Tapi dia masaknya Kayaknya pakai bau Bawahnya Bawah putih gitu ya Gak capek ya Jadi Ini cakep banget Ya memang tongseng Tongseng itu Jadi beli gitu ya Tapi digoreng dulu dagingnya Dagingnya sudah matang digoreng Nah ini dia Pakai kol Jadi sunkol Nah ini apa ini Dan otaknya Soalnya ini memang bagian kepala kambing aja Sudah dikeluarkan dari tulang-tulangnya Wah betul Ini otaknya Hmm Wah legendar Urus Saya sudah cicipin tipis ya Bumbunya ini ya Kuahnya ini ya Enak banget Enak banget Ya terasa kecapnya buahnya gitu ya Tapi juga terasa gulenya Bumbunya itu Nah memang tongseng itu Kadang-kadang ada yang masaknya itu Gapi itu bagus ya Sehingga rasanya Kucur karena memang bumbunya kuat Rasanya malah kayak jamu Tapi ini enggak Ini enak banget Wah Memang dia kuat di kecapnya ya Tapi kecapnya itu tetap Tidak keluar sebagai rasa yang dominan Dia hanya di atas Tapi tidak nominan cari Untuk mengimbangi bumbu Bumbunya yang kaya Wah Dagingnya juga ampuk Bumbunya cakep Jadi Wah Terkec kita coba satu Wah Wah Adik banget Adik banget Terima kasih.